Indonesia dikabarkan bakal membangun transmisi raksaksa guys. Hal ini berkaitan dengan besarnya potensi energi baru terbarukan yang melimpah dimiliki Indonesia. Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkap, jaringan transmisi listrik dengan jangkauan yang luas merupakan kunci dari program transisi energi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam acara Rembuk Nasional Transisi Energi hari ini. Ia memaparkan begitu banyak dan luasnya sumber energi baru terbarukan di Indonesia, namun jauh dari sumber kebutuhan energinya. Maka dari itu, ia mengungkap bahwa sumber energi terbarukan ini perlu disambungkan melalui jaringan transmisi listrik yang bisa menjangkau ke seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa sumber energi terbarukan di Indonesia yang baru dimanfaatkan hanya 0,3 persen. Apalagi per data Desember 2023, potensi surya di tanah air mencapai 3,2 terawatt, namun baru dipakai sebesar 345 megawatt. Melimpah sekali ya guys sumber daya di tanah air tercinta kita ini. Dengan sumber dayanya yang begitu berlimpah dan jika dikelola dengan baik, tentu Indonesia bisa berkembang pesat dan menjadi negara maju. Share informasi ini ke teman kalian ya.